Tak selalu Tuhan menjawab doa Namun dia pria terbaik di waktu yang tepat Ijinkanlah Tuhan untuk bekerja Yang mustahil menjadi mungkin Oleh karena percaya Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan Dengan caranya di waktu yang tepat Ku kan melihat dia jadikan semua Shalom dan selamat pagi buat seluruh cemah Tuhan dimanapun berada Pada pagi hari ini salam bahagia dan salam sukacita buat seluruh cemah Tuhan Kiranya pada hari ini dengan semangat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita Dengan waktu dan kesempatan kita syukuri itu sebagai kekuatan bagi jiwa kita Mari kita pakai kesempatan ini saudara dan saudariku Agar senantiasa kesempatan ini kita pakai merenungkan firman Tuhan Kiranya firman ini berkuasa atas diri kita melalui pertolongan Tuhan yang dia berikan kepada kita sekalian Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Atas segala kebaikan yang kami terima pada hari ini khususnya Kiranya kami mengerti dan selalu menghargai akan karyamu bagi hidup kami Izinkan kami pada saat ini melalui pertolongan rohmu ya Bapak Agar kami senantiasa mempersiapkan waktu kami Hidup kami untuk dapat bersekutu di dalam Tuhan Untuk merenungkan firman ini sebagai penyemangat bagi jiwa dan raga kami Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Amen Cemaat Tuhan mari kita membaca firman Tuhan Pada pagi hari ini dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke 17 Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya Inilah firman Tuhan yang kami bacakan pada saat ini Selamat pagi saudara dan saudari sekalian Pada pagi hari ini dengan semangat yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita Ayo semangat itu kita pakai untuk dapat memuliakan nama Tuhan Untuk dapat memuji nama Tuhan Mendengar firman bahkan merenungkannya di dalam kehidupan kita 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 Seperti yang sudah saya bacakan pada hari ini Kita dapat berbicara merasakan tentang kasih di dalam hidup kita Kalau kita berbicara tentang kasih Tidak ada kata yang terputus untuk dapat berhenti Berbicara merenungkan dan merefleksikan kasih itu sendiri Kasih itu up to date sepanjang zaman untuk dapat kita perbincangkan Untuk dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita Karena apa saudaraku? Karena kasih itu adalah bagian identitas yang kita miliki Kita ada sampai saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan Kita sudah mendapatkan kasih yang begitu besar Dari kehadiran Yesus yang ada bagi kita Pada pagi hari ini Sebelum kita beraktifitas Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita Yang sudah terjadwal dan terprogram dalam hidup kita Agar senantiasa pada pagi hari ini Izinkan firman ini berbicara kepada kita Mengubah hidup kita Menguatkan kita Agar senantiasa Kasih yang dapat kita praktekkan dalam hidup kita adalah Sebagai wujud iman kita kepada Tuhan Yaitu kasih terhadap saudara Kenapa mesti kasih terhadap saudara itu penting? Karena kita mewujudkan kasih terhadap saudara itu Saudara kita tidak sama semua kemampuan hidupnya Saudara dan saudari kita itu banyak sekali Membutuhkan uluran kasih dan perbuatan kasih Yang harus kita sampaikan kepadanya Ketika kita melakukan perbuatan kasih terhadap saudara kita Apakah cukup sekali dua kali? Mungkin itu tidak cukup Mungkin sepanjang kehidupan kita Sedaya mampu kita Tidak ada kata berhenti untuk mewujudkan Melakukan perbuatan kasih terhadap saudara kita Perbuatan kasih terhadap saudara kita Itu tidak bisa dilihat oleh orang banyak Itu tidak bisa mengangkat harkat dan martabat kita Bahkan saudaraku Ketika kita menunjukkan perbuatan kasih kita Orang lain tidak ada yang tahu Bahkan saudara kita yang kita kasihi itu juga Tidak merasakan begitu besar dampak kasih yang kita berikan kepada kita Sehingga banyak sekali orang merasa jemuh Dan bosan untuk memberikan pertolongan kasih kepada saudaranya Karena seolah-olah tidak ada guna dan tidak ada pedah bagi saudaranya tersebut Tapi ingat Kita tidak mencari nama besar Kita tidak mencari pujian orang lain Karena kasih itu bukan berbicara tentang perkataan saja Tapi kasih itu berbicara tentang tindakan Dan tindakan itu memberi dampak dan rasa Di dalam mewujudkan kasih itu saudara-saudara Kasih itu bukan hal yang baru bagi kita Oleh karena itu Pada pagi hari ini Izinkan kasih itu menegur kita kembali Untuk dapat menghentakkan kelupaan kita Terhadap apa yang dialami oleh saudara dan saudari kita Kalau kita memang memiliki kasih Bagaimana kita mengatakan kepada Tuhan Aku mengasihi engkau Tuhan Sementara saudara dan saudari kita Yang dalam notabene itu adalah saudara yang dekat dengan kita Yang bisa kita lihat keberadaannya Kita tidak bisa mewujudkan kasih Bagaimana mungkin kita mengatakan Aku mengasihi Tuhan Sementara dengan mata fisik kita Kita tidak mampu melihat keberadaannya Tuhan katakan kalau engkau mengasihi aku Buktikan kasihmu terhadap saudara dan saudarimu Mari pada hari ini Dengan perbuatan kasih Perbuatan kasih itu tidak menuntut Waktu kapan dan dimana Tapi perbuatan kasih adalah Perbuatan yang tidak pernah berhenti Yang harus kita wujudkan Dan kasih itu adalah cirimu Tidak bagi setiap orang yang percaya Kepada Tuhan Kalau kita membaca saudaraku Dalam Yohanes 13 Ayat 35 Mengingatkan kita Orang-orang akan tahu kamu adalah murid-muridku Jikalau kamu hidup saling mengasihi Yohanes pasal 13 Mengangkatkan ini Artinya perbuatan kasih itu dalam tindakan Kita dikenal orang sebagai Anak-anak Tuhan Murid-murid Tuhan Pengikut Kristus dalam hidup kita Kalau kita melakukan perbuatan kasih itu sendiri Kasih adalah tindakan nyata Yang selalu membutuhkan pengorbanan Kasih adalah tindakan nyata Yang selalu membutuhkan perasaan Yang harus kita berikan kepada orang lain Dan kasih itu saudaraku Bukan hanya lip service Tapi kasih itu adalah Aksi yang nyata Dan perlu kita renungkan lagi Mengapa kalau kita berbicara tentang kasih Selalu kasih itu diwujudkan dengan tindakan Karena kita sebagai anak-anak Tuhan Sudah menerima tindakan kasih Dari kehadiran Kristus kepada kehidupan kita Kepada dunia ini Adalah bukti nyata Kasih Allah kepada kita Dalam tindakan yang bisa memberi dampak keselamatan Kepada kehidupan kita Oleh karena itu Orang yang percaya kepada Tuhan Harus mewujudkan kasih itu Dalam tindakan nyata Kita mau berkorban dari segi materi Ataupun material Kita mau berkorban dari waktu dan perasaan kita Bahkan hidup kita Untuk menunjukkan bahwa kita Bisa dan ada Berbuat di dalam kasih itu sendiri Selamat mempraktekkan kasih Tuhan kita wujudkan dalam kehidupan kita Antar sesama Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat pagi hari ini Satu hal yang engkau ingatkan bagi kami ya Bapak Agar kami selalu mewujudkan cinta kasih kami Kami memiliki kasih terhadap saudara dan saudari kami Sebagai bukti cinta yang engkau berikan bagi kami Sebagai bukti kasih yang engkau nyatakan dalam hidup kami Ajar kami selalu Tuhan Ingatkan kami selalu Agar kami memiliki empati kepada saudara dan saudari kami Dalam wujud kasih yang nyata yang kami sampaikan Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Agar setiap orang yang ikut di dalam doa pagi kami ini Di dalam sapaan teduh klasis Jakarta Kalimantan Dimanapun mereka berada Bagaimanapun kondisi mereka saat ini Kiranya lawatanmu begitu besar untuk menguatkan mereka Memberikan mereka damai sejahtera dalam kekuatan iman kepadamu Agar senantiasa penyertaan Tuhan Begitu besar bagi setiap orang yang rindu akan kuasamu Berkati seluruh cemaatmu yang selalu setia mengikuti sapaan teduh ini ya Bapak Pada saat ini juga kami rindu mendoakan runggun GBKP Jampin Tuhan engkau tahu apa yang terjadi di runggun ini Engkau banyak Tuhan memberikan perhatian begitu nyata bagi perjalanan pelayanan di runggun Jampin Pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Agar senantiasa hamba-hamba Tuhan Baik pendeta dan keluarga dan seluruh majelis Yang sudah Tuhan percayakan melayani di runggun ini Mampukan mereka selalu setia Sehati sepikir untuk dapat selalu menjalankan Pelayanan yang sudah mereka jadwalkan untuk dapat dilakukan di runggun ini Terlebih-lebih Tuhan dalam pelayanan Sarana dan prasarana yang mereka butuhkan saat ini Tuhan Walaupun apa yang mereka miliki Tuhan Masih banyak sekali kekurangan untuk dapat dipakai Dalam proses pelayanan yang ada di runggun ini Kami percaya Tuhan Engkau adalah pemilik gereja-Mu Engkau adalah kepala gereja yang sesungguhnya Terlebih-lebih nyata itu bagi runggun Jampin Cukupkan apa yang mereka butuhkan untuk pelayanan Tuhan Mereka akan diberikan kekuatan, diberikan keteguhan iman yang sesungguhnya Kiranya Tuhan dapat memberikan jalan yang harus mereka terima Jalan yang harus mereka tempuh untuk mewujudkan pelayanan yang sesungguhnya Izinkan runggun ini menerima kebaikan-Mu Tuhan Agar mereka dicukupkan secara materi dan secara finansial Secara umum mereka akan peroleh dari kuasa dan kebaikan-Mu Begitu juga dengan keberadaan cemaat-Mu ya Bapak Agar senantiasa dirunggun GBKP Jampin Mereka selalu dilawat dan dikuasai kehidupannya Mereka tidak akan pernah kekurangan jasmani dan rohani Karena Engkau lah yang memelihara mereka Begitu juga jika ada jemaat-Mu Tuhan pada saat ini Yang butuh kekuatan kesehatan daripadamu Mari Engkau Tuhan memberikan kuasa Agar kuasa-Mu mampu menyembuhkan mereka Memulihkan mereka yang berbeban berat semakin kuat di dalam pertumbuhan iman Dan penyerahan diri mereka kepadamu Begitu juga dengan keberadaan bangsa dan negara kami Bagaimanapun kondisi dan situasi yang kami hadapi saat ini Engkau tahu Tuhan Kedamaian dan kesejahteraan kami sebagai rakyat Indonesia Engkau memberikan kekuatan hikmat kepada para pemerintah Agar melalui kehadiran mereka Negara kami terkendalikan dengan baik dan aman Terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Mari kita berdoa seperti yang diacarkan Tuhan Yesus kepada kita Kita ucapkan bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang ampunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amen Selamat beraktifitas buat seluruh cemat Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus memberkati